Salam hormat dan salam perpaduan Malaysia bertemu lagi di channel ini Terima kasih karena memilih channel ini Jangan lupa like and share dan tekan subscribe serta tombol lonceng Untuk mendapatkan info terkini hanya di Sian Channel Salam sejahtera rakyat Malaysia info hari ini dipetik dalam berita harian Berita terkini Datuk Yusuf Haslam Reda anaknya Samsul tidak pulang menyambut Edil Fitri di kediaman keluarga Yusuf berkata beliau dan istri tidak ambil hati atas perkara itu Sebaliknya menerima apa yang berlaku sebagai kadah dan kadar Samsul tidak balik beraya dengan kami tahun ini Tetapi tidak apa Kami tak ambil hati pun dan sudah boleh terima perkara ini Semua ini adalah kadah dan kadar Tetapi saya percaya Samsul seorang anak kasih sayang dia pada ibu dan ayah tetap betul Biasalah budak muda meraih petan Tetapi kami tidak ambil hati katanya ditemui harian Metro pada majlis tayangan perdana film Sarif alhan anaknya Safi DJSC Med Ferry disini malam tadi Awal bulan lalu Yusuf menedakan Samsul tidak menghubungi dirinya Mungkin agak sibuk dengan pembikinan film Yusuf dilakukan berkata beliau faham dengan situasi itu karena Samsul mungkin sibuk dengan pembikinan film terbaharu Alhamdulillah yaitu original gangster yang bakal ditayangkan akhir tahun ini Yusuf berkata beliau dan istri sentiasa mendoakan yang terbaik untuk Samsul Tidak ada ayah atau orang tua yang mahu melihat kejatuhan anaknya Yusuf berkata sebagai bapak dia perlu matang untuk berdepan dengan situasi yang melanda keluarganya Sementara itu Yusuf berkata biarpun hubungan antara putri Sarah Liana Megat Kamarudin Dan Samsul sudah berakhir Bukua yang terjalin berkekalan sampai bila-bila Yusuf berkata beliau dan istri datin Fatima Ismail masih mengatalkan hubungan baik dengan kedua biasanya Hubungan keluarga saya dan keluarga putri Sarah tak akan pernah berakhir Bukua yang terjalin itu akan berkekalan sehingga ke akhir hayat Bahkan sehingga ke hari ini hubungan saya dan pesan baik-baik sahaja Ada masa kami akan keluar makan bersama tidak apa yang berubah pun Biarpun anak-anak kami sudah berpisah namun tidak wujud jurang antara kami Apatah lagi kehadiran cucu menghilatkan lagi hubungan kami katanya Yusuf berkata beliau dan istri terbuka hati jika putri Sarah memilih berkawin lain pada masa akan datang Bagi saya itu jodoh dia Kalau Samsul pun ada jodoh dia yang lain Sarah ada jodoh dia Apa yang berlaku semuanya adalah ketentuan Allah Kami redah kita bukanlah hendak buang Sarah kalau dia kawin lain Dia masih beli berdaya bersama kami katanya Sekian info hari ini terima kasih